Halo sahabat BPSDM, kali ini kita membahas tips kerja dari rumah. Pertama kita siapkan meja kerja dan pastikan tidak ada barang-barang yang terlalu berantakan. Selanjutnya jangan lupa koordinasi kejajaran mengenai apa yang harus kita kerjakan pada hari itu. Oh iya, jangan lupa absen ya. Hal yang tidak kalah penting adalah pastikan ruang kerja kita tidak penuh dengan barang-barang yang tidak berguna. Jangan lupa juga untuk mengisi jurnal harian dan resumen sesuai ketentuan yang berlaku. Dan kalau sudah mengantuk, istirahat dulu. Absen mandiri melalui simpek, jangan sampai lupa. Semoga video singkat ini bermanfaat untuk sahabat BPSDM.